Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladhi shahru ramadana biibadillahi salihin wa ja'alana bilmuttaqin ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil'alamin alhamdulillah kanti nikmat izin sehari dunipun Allah subhanahu wa ta'ala kulau panjin dengan sedaya tasik sakit menangi bulan engkang istimewa inggih puniko bulan suci romadhan sahabat wali songo tv rahimah kumumtah merhaban ya romadhan sugeng rawuh selamat datang wahai bulan romadhan bulan romadhan merupakan satu-satunya bulan yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat islam karena pada bulan romadhan mereka bisa mendapatkan banyak pahala bagaimana tidak di bulan yang penuh berkah ini seluruh amal ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda mulane kulau panjin nangasadoyoniki boten namung kok ken puasa romadhan anangeng juga kedah ngelampai amal ibadah soho amalan-amalan kebaikan lainnya seperti yang pertama geh puniko solat lima waktu sedoyo umat tekan jeng nabi utawati yang islam meniko sedinteng sedalu diwajibakan kelampai solat lima waktu kerantan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim inna solat akan az'alal mu'minina kitabam mawkuta saat temannya solat ini ku diwajibakan kaduwe wang mu'min kabih bahkan solat ini ku diwajibakan kaduwe kacamata wang islam nah wang singgelam kelampai solat lima waktu ini ku angsal pahala nopo maleh kok dilampai ono ing wulan romadhan mongko sabensa-bensa rokaat yang dalam solat ini ku pahalanya akan dilipatkan dakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin sing nomor kali ini ku menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur nalikane panjena sedoyo kokbon mirang adan mahrib mongko dianjurkan untuk segera berbuka anaknya yang bintan nik sahur niku disuruh untuk dia di waktu yang paling akhir kerantan diriwayatkan dari anas bin malik radiyallahu anhu beliau berkata bekiru bil iftori wa akhiru sahur dahulukan berbuka dan akhirkanlah sahur mongko ngeh sing nomor tiga inggah menikah solat taraweh solat taraweh niku baik dilakukan secara berjamaah di masjid atau berjamaah di musola niku sami mawan sami-sami angsal pahala dan juga orang yang melaksanakan solat taraweh niku dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah peramilo sakemen niku menggolah sahabat wali songo sesarengan kita di bulan suci di bulan yang penuh berkah ini kita ngatah-ngatah ke ibadah ngatah-ngatah ke amal kebaikan tentunya juga dengan hati yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kita ini cekap semantan inggang sakit kaula aturakan lepet ketan di paringi santan menawi zulfa katah kaluputan sa'is tunyuan pangapun tan kaula akhiri salam ramadhan salam keberkahan ilahi taufiq wal hidayah waridaw wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih